Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Refleksi kritis pemikiran Kihajar Dewantara oleh Desi Hirlian Sari, calon guru penggerak Angkatan 9 Refleksi ini memuat 1. Apa inti Sari pemikiran Kihajar Dewantara tentang pendidikan? 2. Bagaimana Anda memandang diri Anda sebagai pembelajar dan pemelajar jika dikaitkan dengan pemikiran Kihajar Dewantara? Inti Sari pemikiran Kihajar Dewantara tentang pendidikan Bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa hanya mungkin diwujudkan dengan memerdekakan dan membentuk karakter kemanusiaan yang cerdas dan berada. Pendidikan merupakan pemberian tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. 2. Tujuan Pendidikan Menurut Kihajar Dewantara Menurut Kihajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah penguasaan diri sebab disinilah pendidikan memanusiakan manusia atau humanisasi. Penguasaan diri merupakan langkah yang dituju untuk tercapainya pendidikan yang memanusiawikan manusia. Ketika peserta didik mampu menguasai dirinya, maka mereka akan mampu untuk menentukan sikapnya. Dengan demikian akan tumbuh sikap yang mandiri dan dewasa. Kihajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat jaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk, lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad ke-21. Sedangkan dalam memaknai kodrat alam, maka konteks lokal sosial budaya murid di Indonesia Barat tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan murid di Indonesia Tengah atau Indonesia Timur. Refleksi diri yang kedua mengenai pandangan diri saya sebagai pembelajar jika dikaitkan dengan pemikiran Kihajar Dewantara. Yang pertama adalah akan menerapkan merdeka mengajar dengan berorientasi pada peserta didik. Yang kedua mendidik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dan yang ketiga adalah tidak berfokus pada hasil namun pada proses. Sedangkan pandangan diri saya sebagai pembelajar jika dikaitkan dengan pemikiran Kihajar Dewantara. Yang pertama adalah akan belajar sepanjang hayat. Dan yang kedua, belajar dimana saja dan kapan saja. Demikian refleksi kritis ini saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.